Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share mengenai tutorial Cara mencari referensi konten untuk Shopee Affiliate Dan juga cara edit videonya seperti apa gitu Kalau misalkan kita gak punya sampel, gak punya produk untuk direviewkan Hal apa yang harus dilakukan gitu Aku bakalan kasih tau caranya Ini cocok banget buat pemula-pemula yang pengen sharing Shopee Affiliate Tapi tidak punya sampel atau tidak punya sampel yang mau direviewkan Boleh banget pakai cara ini Nah buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke kita masuk aja ke Shopee Karena kita mau cari produk-produk Atau mau cari Apa namanya Konten yang bakalan aku share Untuk Shopee Affiliate Kita cari dulu disini Kayaknya yang lagi hits itu kan Baju-baju Baju-baju Cewek kue yang gitu-gitu ya Kita akan lihat ya Baju-baju rajut kayak gini Nah karena Baju rajut disini tuh kayak udah ada videonya Jadi kita bisa banget ambil videonya Caranya Kita masuk ke Chrome Kemudian masuk ke Shopee Indonesia Dan kalian harus masukin nama tokonya Nah ini adalah nama toko yang Banyak banget produk-produk Cewek kue Cewek kue gitu loh Karena ini produknya dari Rajut teman-teman Nah jadi MyDenis ini Ada beberapa Produknya yang menggunakan video Kalian bisa lihat Dan buat temen-temen Yang gak punya Apa namanya Yang gak punya Sample atau produk Kalian bisa banget Download video ini Aku bakalan kasih tau caranya Tapi aku mau lihat-lihat dulu Untuk Produk-produk yang dia punya Oke kayaknya aku mau Download yang ini deh Yang ini lebih unik aja Kalian bisa klik Ini ada titik tiga Ini di pojok sebelah kanan Nah kemudian klik download Kita buka hasilnya Ini dia hasilnya ya Untuk videonya Dan kalian bisa lihat Resolusinya juga bagus banget Gak pecah sama sekali Jadi cocok banget Kalau misalkan kita mau Promosiin produk ini Kemudian masuk lagi Ke Shopee Dan kita Salin link-nya Kita cari produk yang tadi Kita ambil videonya Nah ini ya Cardigan yang bunga-bunga Tadi aku ambil Videonya Dan ini tuh Penilaiannya udah oke banget 4,9 Kemudian disini juga udah Star seller Dan terjual udah sekitar 500 pieces Kalau misalkan kalian Mau lihat reviewnya Bisa klik aja Nih disini juga banyak banget Review-review Dengan menggunakan foto Jadi Kalau misalkan kalian mau Make sure produknya bagus Atau enggak Bisa cek aja langsung ya Dan aku infoin juga Jadi kalau misalkan Mau download video Itu enggak bisa Di aplikasi Shopee Tapi Kalian harus download Di Chrome Yang tadi aku Kasih tau ya Dan kalau misalkan Kalian mau salin tautan Baru kalian masuk lagi Ke aplikasi Shopee Jadi tuh Karena kalau di Chrome Itu kalian enggak bisa Salin tautan Kayak gitu Teman-teman Dan sebenarnya sih Biar enggak bolak-balik Mungkin kalian bisa Salin tautan dulu Ini dari aplikasi Shopee Terus menuju Ke Chrome Kalau aku tadi Bolak-balik Karena aku Belum tahu gitu Rekomendasi Atau Video yang bakalan aku Itu video yang mana Makanya aku tadi Bolak-balik Dari aplikasi Shopee Ke Chrome Kemudian dari Chrome Balik lagi ke aplikasi Shopee Dan supaya Buat kalian Lebih simple aja Kalau misalkan mau Download produknya Di web Di web tadi Kalian masuk dulu aja Ke aplikasi Shopee Terus salin tautan Produk mana Yang bakalan kalian download Kemudian masuk lagi Ke web Shopee Baru deh Kalian download produknya Kayak gitu ya Supaya enggak bolak-balik Kalau aku memang sorry banget Tadi bolak-balik Karena aku enggak tahu Belum tahu gitu Video mana yang bakalan Aku download Makanya aku baru Terus salin tautan ke aplikasi Shopee Kayak gitu Next disini ada panah Kita salin tautan Dan kalian tinggal share aja Misal nih Kalian mau share di Facebook Dan aku infoin juga Ini tuh enggak usah di edit sama sekali Karena bentuknya udah siap upload Kalian misalkan mau ke Facebook Terus misal kalian mau sharenya itu Di beranda Nah kayak gini Kemudian tinggal masukin aja linknya Ini tulis caption ya Tinggal tempelin aja Nah kayak gini Ini kemudian posting Nah kalau di Facebook Sebenernya bukan di beranda doang Kalian bisa share Di real juga bisa Kemudian nanti Bisa juga Misalkan di grup-grup Kayak gitu Jadi di Facebook itu kayak Apa ya Kayak banyak Banyak wadahnya gitu Kalau misalkan kalian mau share Bisa di beranda Bisa di real Facebook Bisa di grup Dan lain-lain Tapi hati-hati Kalau di Facebook itu Biasanya Banyak yang terindikasi spam Kalau misalkan kita Sering banget upload Kayak video-video Shopee affiliate Misalnya sehari 10 10 produk Itu biasanya terindikasi spam Jadi hati-hati banget ya Buat kalian semua Nah ini udah Dan kita cross check linknya ya Apakah udah bener Atau belum Jadi simple banget ya kan Kalian mau cari konten Di Shopee Kemudian salin tautannya Dan ini dia Ini udah langsung Menuju ke tokonya Kenapa aku Nge-rekomendasiin Untuk share link di Facebook Karena kalau di Facebook itu Ketika orang tertarik Dengan video yang mereka lihat Atau dengan foto produk Yang mereka lihat Ketika mereka klik linknya Itu bisa langsung Membawa orang tersebut Ke tokonya gitu Jadi kemungkinan besar Orang buat check out Lumayan besar juga gitu loh Kemungkinannya Makanya aku ngerekomendasiin banget Untuk share link di Facebook Tuh ya seperti itu Gampang banget ya kan Kalian caranya cari Apa namanya Cari konten Kemudian di share Itu gampang banget Jadi gak usah bingung ya Kalau buat pemula Yang gak punya produk Oke teman-teman Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye